Argentina saat ini berada di performa terbaiknya. Terbukti tim Asuhan Scaloni ini belum terkalahkan di semua ajang sejak awal tahun 2021. Dua gelar didapat Argentina dari juara Copa America dan juara finalisima antarbenua. Sebelum lanjut ke videonya, silakan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar piala dunia. Lissandro Martinez Tercatat sebagai back serbabisa yang mampu bermain di sejumlah posisi, termasuk posisi yang bukan posisi naturalnya. Selain jago sebagai back tengah, Lissandro juga mahir bermain di posisi gelandang bertahan dan back sayap kiri dan kanan. Rekruten terbaru Manchester United tersebut menurut Transformer, lebih banyak dimainkan di posisi alaminya, yaitu back tengah. Tercatat ia telah tampil sebanyak 139 kali bermain sebagai back tengah bersama Ajax. Di samping itu, dirinya juga pernah bermain di posisi gelandang bertahan. Dengan fleksibelnya, posisi yang bisa dimainkan oleh Lissandro. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni bakal menjadikan pemain yang sudah mengolesi 7 caps ini, andalan mengisih lini pertahanan Argentina di piala dunia nantinya. Lotharo Martinez mengawali karier profesional bersama Racing Club de Avelanida. Lotharo sukses mencetak 27 gol dari 60 penampilan di semua kompetisi. Hal ini membuat Inter Milan merekrutnya di tahun 2018. Selama membala Inter Milan, dirinya sudah mengemas 179 kali tampil dan mengemas 74 gol serta 24 asis. Dengan catatan tersebut, Lionel Scaloni nampaknya menjadikan Lotharo sebagai striker utamanya di ajang piala dunia Qatar nantinya. Bersama timnas Argentina, Lotharo sudah mengemas 38 caps serta mencetak 20 gol di berbagai ajang. Dirinya juga berhasil mempersembahkan gelar Copa Amerika musim lalu untuk timnas Argentina. Angel Di Maria adalah salah satu winger terhebat yang pernah dimiliki oleh timnas Argentina. Pemain berusia 34 tahun ini masih berada di performa terbaiknya dan saat ini Di Maria bermain untuk klub Italia Juventus. Winger Argentina ini mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola saat dia bergabung dengan Rosario Central pada 2005. Kemudian dia pindah ke Benfica di tahun 2007. Di Maria pernah merumput di Real Madrid pada 2010 hingga ke 2014. Selama itu dia telah tampil sebanyak 124 kali dan melesakan 22 gol. Pada Agustus tahun 2014, Di Maria menandatangani kontraknya dengan Manchester United. Setahun bersama United kemudian dia merapat ke Paris Saint-Germain. Bersama timnas Argentina, pemain yang telah menggoleksi 122 caps serta 25 gol ini sudah memperkuat Argentina sejak 2008. Berbagai prestasi sudah diberikan winger 34 tahun ini untuk timnas Argentina. Dengan penampilannya yang masih produktif, sampai saat ini Di Maria bakal menjadi salah satu andalan pelatih Staloni di piala dunia Qatar nantinya. Lionel Messi Pemain peraih 7 Ballon d'Or ini paling diharapkan kontribusinya di piala dunia Qatar nantinya. Meski di usia yang sudah tidak muda lagi, pemain andalan timnas Argentina ini tidak diragukan lagi kemampuannya di atas lapangan hijau. Messi sudah meraih segalanya di dunia sepak bola, setidaknya di level klub maupun individu. Akan tetapi di timnas Argentina, dirinya belum memberikan gelar juara piala dunia untuk Argentina. Untuk menyempurnakan gelarnya di dunia sepak bola, Messi harus tampil mati-matian bersama timnas Argentina di piala dunia Qatar nantinya. Dengan berstatus sebagai tim yang belum pernah terkalahkan dari semua ajang internasional, Argentina menjadi tim yang dijagokan juara di piala dunia Qatar. Itulah 4 pemain inti timnas Argentina yang akan tampil di piala dunia Qatar nantinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salam bola!